7 mobil hasil Raja Parkir Liar yang dibawa ke pul Dinas Perhubungan di kawasan Rawabuaya, Jakarta Berat telah diambil pemiliknya. Mobil-mobil tersebut diambil secara bertahap mulai pukul 1 hingga 4 sore kemarin. Meski tidak menghinap, pemilik mobil yang melanggar parkir tetap harus membayar biaya denda sebesar 500 ribu rupiah. Para pelanggar juga wajib mengurus surat ketetapan retribusi daerah dan surat pengeluaran kendaraan. Dinas Perhubungan pun akan terus berpatroli setiap harinya untuk menertibkan parkir liar. Kenapa hari ini tidak ada di tempat? Ya karena mereka cepat merealisasikannya sesuai dengan SMS Gateway dari Bank DKI tadi. Kami tidak menerima pembayaran tunai, jadi begitu dia diderek, kita bawa ke terminal Rawabuaya, mungkin yang bersangkutan langsung melakukan akses. Nah, di akses tersebut dia harus membayar ke teller Bank DKI, bisa juga ke ATM Bank DKI atau ATM bersama prima yang bekerjasama.